Para ulama r.a. berserisih tentang masalah bacaan di dalam ruku ini Apakah bacaan di dalam ruku ini harus lafaznya tesbih? Ataukah boleh selain tesbih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min surur anfusina Wa misai'at a'amalina Man yehdi allahu falamudillah lah Waman yudlil falahadiyah lah Ash'adu an la ilaha illallah Wohadahu la shariqa lah Wa ash'adu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Fa inna aslaqal hadithi kitabullah Dengan limpahan nikmat yang begitu besar Di antaranya nikmat iman, nikmat islam, nikmat kesihatan Sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah SWT Untuk bisa berhadir di majlis ilmu Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Apa yang kita tuntut pada malam hari ini Mendatangkan keberkahan dari Allah SWT Dan kita bisa memanfaat Dari apa yang akan disampaikan nantinya Bapak ibu, ikhwan dan akhwat Yang dimuliakan oleh Allah SWT InsyaAllah pada sore hari ini Kita akan melanjutkan pembahasan kita Tentang fikih sunnah wanita Kita sampai pada pembahasan sunnah-sunnah di dalam solat Khususnya sunnah qawliyah Sunnah di dalam bentuk perkataan Karena kita tahu sunnah itu ada yang perkataan Ada yang perbuah, perbuatan Kita baru membahas satu sunnah di dalam solat Yang sifatnya qawliyah Yaitu membaca surah setelah al-fatihah Maka kemarin sudah kita jelaskan Bahwasannya seorang muslim Ya disunnahkan ketika Selesai membaca al-fatihah Disunnahkan dia membaca surah Setelah al-fatihah Kemudian kita lanjut kepada pembahasan yang kedua Di dalam sunnah-sunnah yang dibaca juga di waktu solat Adalah membaca zikir ketika ruku Kata syekh Di antara sunnah di dalam solat adalah Membaca zikir ketika ruku Di antara contoh-contoh zikir tersebut adalah Kata Baniyau Allahumma laka rakatu Walaka aslamtu Wabika amantu Khasha'alaka sam'i Wabasari Wamukhi Wa'idami Wa'asami Ya Allah Untukmu lah aku ruku Dan berserah diri Kepadamu aku beriman Semua pendengaran Penglihatan Sum-sum Tulang Dan urat syarabku Khusyuk kepada Kepadamu Atau seseorang Kata beliau mengucapkan Subhanakallahumma Maha suci engkau Ya Allah Rabb kami Dan dengan pujianmu Ya Allah Ampunilah aku Atau seseorang mengucapkan Subhu kudus Rabbul malaikat Yatiwarruh Maha suci Dan maha kudus Rabb Malaikat Dan dan ruh Atau seseorang mengatakan Berdoa Subhanazil Jabarud Wal malakut Wal kibriya Wal azamah Maha suci Rabb Yang memiliki Kepercayaan Kerajaan Kesombongan Dan Dan kebesaran Atau seseorang membaca Doa Subhanakallahabial Rabbial azim Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha Maha besar Bapak ibu ikhwan dan akhwat Yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di sini Syekh menyebutkan Beberapa Bentuk Lafaz Di dalam Ruku Yang dibaca Oleh nabi Sallallahu alaihi wasallam Pertama Bapak ibu ikhwan dan akhwat Yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Para ulama Rahimullah wa ta'ala Berserisih Tentang masalah Bacaan Di dalam Ruku ini Apakah Bacaan di dalam Ruku ini Harus Lafaznya Tasbih Ataukah Boleh Selain Tasbih Pendapat pertama Dikarenakan para ulama Dan ini pendapat Jumhur ulama Bahwasannya Kata mereka Bacaan di waktu Ruku ini Harus Bentuknya Tasbih Baik itu Di waktu Ruku Ataukah Di waktu Sujud Yaitu Seseorang Mengatakan Ustaz mengatakan Subhana Rabbiyal Azim Ustaz ada kata Tasbihnya Subhana Rabbiyal Azim Atau Subuhu Kudus Atau Subhana Diljibarut Atau Subhana Subhana Allahumma Wabihamdika Allahumma Akfir Pendapat yang kedua Kata para ulama Dan ini pendapat Imam Malik Bahwasannya Seseorang Ketika dia Ruku Tidak perlu Atau tidak Mengharuskan Mengucapkan Doanya itu Ada kalimat Tasbihnya Artinya Doa apa saja Yang dipanjatkan Maka itu Kata mereka Tidak Tidak mengapa Tidak harus ada Kalimat Tasbih Tasbihnya Bapak Ibu Ikhwan Akhwat Yang dimuliakan Oleh Allahumma Di antara Dua pendapat Ini Pendapat yang Paling benar Dalam masalah Ini adalah Pendapat Imam Malik Rahim Bahwasannya Doa ketika Ruku itu Tidak mesti Hauh Ada Lafaz Tasbih Boleh Seseorang Ketika berdikir Di waktu Ruku itu Tidak ada Lafaz Tasbih Tasbihnya Sebagaimana Dinukil Di sini Sheikh Menyebutkan Di antara Contoh Doa yang Pernah dibaca Oleh Nabi Di waktu Ruku Yang tidak Ada Tasbihnya Adalah Doa yang Pertama Yang disebutkan Oleh beliau Di sini Allahumma Kata Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Ya Allah Untukmu Aku Ruku Dan Berserah Diri Kepadamu Aku Beriman Dan Aku Beriman Semua Pendengaran Penglihatan Sum-sum Tulang Dan Urat Syarab Khusuk Kepadamu Anda Perhatikan Di sini Tidak ada Satupun Dari Doa Ini Lafaz Tasbih Kalau Seandainya Doa Ruku Itu Ada Lafaz Tasbih Maka Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Tidak Akan Membaca Doa Ini Ketika Nabi Membaca Doa Ini Di Waktu Ruku Menunjukkan Bahwasannya Di Waktu Ruku Itu Tidak Mengharuskan Lafaz Tasbih Anda Lihat Di Semua Doa Ini Yang Kita Baca Tadi Allah Mala Kata Itu Semuanya Pengagungan Tidak Makanya Kata Para Ulama Kadang Nabi Itu Membaca Di Waktu Ruku Beliau Doanya Disisipkan Dengan Tas Tasbih Seperti Membaca Subhanak Allah Wabiham Dika Allah Maksirli Kadang Beliau Membaca Subhu Kudus Rabbul Malaikati War Ruku Kadang Nabi Sallallahu Sallam Di Dalam Ruku Tersebut Semuanya Ta'zim Semuanya Ta'zim Pengagungan Untuk Allah Tidak Ada Sebagaimana Doa Yang Kita Bacakan Tadi Maka Wallahu Ta'la Alam Dari Dua Pendapat Ini Pendapat Yang Paling Benar Adalah Tidak Mesti Doa Ruku Itu Harus Ada Tas Tasbih Maka Boleh Doa Ruku Itu Bentuknya Ta'zim Semua Pengagungan Allah Boleh Juga Doa Di Waktu Ruku Itu Ada Tasbih Tasbih Kedua Duanya Benar Yang Mana Saja Di Doa Ini Dipilih Itu Boleh Di Amalkan Anda Ingin Membaca Allah Mala Kera Kaktu Ketika Ruku Itu Boleh Anda Ingin Membaca Subhanak Allah Mabiham Dika Allah Maghfir Li Juga Boleh Kalau Anda Baca Subhum Kudus Rubul Mala Iketi Waruh Juga Pun Boleh Maka Itu Tidak Ada Tidak Ada Masalah Kemudian Timbul Pertanyaan Bagi Kita Di Sini Ustaz Kalau Semuanya Boleh Boleh Tidak Digabung Semuanya Dibaca Di Waktu Ruku Di Waktu Ruku Saya Baca Allah Maka Rakatuh Saya Baca Subhanak Allah Mabiham Dika Allah Maghfir Li Atau Saya Baca Subhum Kudus Kalau Seandainya Anda Solatnya Adalah Solat Yang Lama Solat Berjamaah Solat Yang Lama Maka Tidak Masalah Anda Gabungkan Semuanya Anda Baca Ini Selesai Ini Anda Baca Ini Maka Tidak Mengapa Tetapi Kalau Anda Solat Sendiri Maka Bacalah Satu Jenis Doa Tapi Kalau Anda Berjamaah Kemudian Imam Lama Misalnya Rukuknya Misalnya Lama Imam Tersebut Rukuknya Dan Anda Baca Doa Ini Sudah Selesai Ingin Baca Doa Yang Lain Boleh Ingin Baca Doa Yang Lain Bo Bo Boleh Tidak Tidak Mengapa Kemudian Bapak Ibu Ikhwan Dan Akhwat Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di antara Doa Rukuk Di sini Tidak Disebutkan Oleh Syekh Adalah Doa Rukuk Subhan Rabbiyal Azim Doa Rukuk Subhan Rabbiyal Rabbiyal Azim Pertama Bapak Ibu Ikhwan Akhwat Yang Dimuliakan Doa Ini Sangat Populer Di Masyarakat Kita Bahkan Kebanyakan Orang Biasanya Kalau Rukuk Sudah Membaca Subhan Rabbiyal Azim Tapi Yang Di Masyarakat Kita Kadang-kadang Ada Tambahan Wabihamdi Subhan Rabbiyal Azim Rabbiyal 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 Pertama Yang Saya Telaskan Subhan Rabbiyal Azim Hadisnya Sahih Lafaz Subhan Hadisnya Sahih Yang Jadi Ada Masalah Tambahan Subhan Rabbiyal Azim Wabihamdi Tambahan Wabihamdi Ini Ini Bagaimana Hukumnya Sahih Apa Tidak Hadis Ini Derebutkan Dari Hadis Ukbah Ibn Amir Radiyallahu Ta'ala Anhu Ukbah Ibn Amir Radiyallahu Ta'ala Anhu Belum Mengatakan Kana Rasulullah S.A.W. Iza Ruka'a Kal Subhan Rabbiyal Azim Wabihamdi Salasan Wa Iza Sajada Ka Subhan Rabbiyal A'la Wabihamdi Salasan Dari Ukbah Ibn Amir Radiyallahu Ta'ala Anhu Beliau Mengatakan Bahawasanya Rasulullah S.A.W. Jika Beliau Ruku' Beliau Mengucapkan Subhan Rabbiyal Azim Wabihamdi Dan Jika Beliau Sujud Beliau Mengucapkan Subhan Rabbiyal A'la Wabihamdi Tiga Kali Bapak Ibu Hadis Ini Yang Jadikan Dalil Oleh Sebagian Ulama Untuk Mengatakan Bahwasanya Doa Ruku' Itu Boleh Kita Mengucapkan Subhan Rabbiyal Azim Wabihamdi Hadis Ini Tertera Dalam Surah Abu Daud Hadis Ini Terjadi Khilap Di kalem Para Ulama Tentang Kesahihannya Imam Abu Daud R. Beliau Mengatakan Kata Beliau Kata Beliau Tambahan Ini Saya Takut Maksudnya Tambahan Wabihamdi Kata Beliau Saya Takut Tambahan Ini Tambahan Yang Tidak Sahih Tambahan Yang Tidak Tidak Sahih Imam Abu Daud R. Berkata Setelah Beliau Mengeluarkan Hadis Ini Dalam Sunannya Sebagian Ulama Menganggap Tambahan Wabihamdi Di dalam Doa Subhan Rubiyal Azim Sebagian Ulama Menganggap Tambahan Itu Adalah Tambahan Yang Lemah Atau Di dalam Bahasa Ilmu Hadis Adalah Ziyadatun Mungkaratun Atau Ziyadatun Syadatun Kata Para Ulama Tambahan Itu Adalah Tambahan Yang Mungkar Atau Tambahan Yang Syadah Kenapa Karena Hadis Ini Direwetkan Oleh Madar Sanat Hadis Ini Direwetkan Oleh Musa Ibni Ayyub Musa Ibni Ayyub Ketika Merwetkan Hadis Ini Ketika Beliau Merwetkan Hadis Ini Rawi-rawinya Murid-murid Beliau Di antaranya Banyak Banyak Sekali Tidak Menyebutkan Tambahan Di antara Beliau Banyak Sekali Tidak Menyebutkan Tambahan Di antara Beliau Yang Tidak Menyebutkan Tambahan Adalah Abdullah Ibn Saleh Kemudian Ahmad Ibn Yunus Kemudian Abdurrahman Ibn 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 Al-Muqri Dan Yang Lainnya Itu Tidak Menyebutkan Tambahan Wabi Hamdi Tambahan Wabi Hamdi Ini Datang Dari Riwayat Lais Datang Yang Siqah Oleh Kena Itu Para Ulama Rahim Allah Mengatakan Subhan Rabbil Azim Wabi Hamdi Tambahan Wabi Hamdi Ini Kata Para Ulama Tambahan Yang Yang Lemah Kenapa Kena Rawi Rawi Yang Siqah Rawi Yang Terpercaya Mereka Tidak Menyebutkan Tambahan Tambahan Tersebut Kalau Dari Sisi Ilmu Sanat Tambahan Tersebut Adalah Tambahan Yang Tidak Sahih Jadi Gimana Ustaz Membacanya Membacanya Cukup Kita Membacanya Subhan Rabbil Azim Sampai Di sana Titik Kalau Ingin Membaca Subhan Rabbil Azim Taib Kemudian Bapak Ibu Ikhwan Akhwat Yang Dimulikan Oleh Allah Subhan Wata'ala Timbul Pertanyaan Bagi Kita Sunnah Itu Minimal Berapa Kita Membaca Doa Zikir Dan Rukuin Sekali Dua Kali Tiga Kali Ketika Kita Membaca Subhan Wabiyal Azim Sunnah Dibacanya Berapa Kali Sekali Dua Kali Atau Tiga Kali Atau Lebih Dari Itu Ketika Kita Membaca Subhan Allahumma Wabiham Dika Allahumma Firli Sunnah Berapa Kali Tiga Kali Dua Kali Satu Kali Atau Seperti Apa Para Ulama Mengatakan Membaca Doa Di Waktu Ruku Itu Pertama Kata Para Ulama Minimal Tentu Satu Kali Minimal Satu Kali Siapa Saja Membaca Satu Kali Dia Sudah Dikatakan Dia Menjalankan Sunnah Nabi Walaupun Doa Subhan Wabiyal Azim Dia Baca Satu Kali Dikatakan Dia Sudah Menjalankan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Kata Para Ulama Batasan Minimal Sunnah Ini Satu Kali Taib Kalau Kita Tahu Batasan Minimal Batasan Maksimal Berapa Ustadz Batasan Maksimal Berapa Tadi Antum Katakan Batasan Minimanya Dibaca Satu Satu Kali Taib Kalau Batasan Minimal Itu Batasan Maksimal Berapa Apakah Tiga Kali Atau Boleh Lebih Dari Itu Kemudian Bapak Ibu Ikhwan Yang dimulikan Allah Subhanahu Ta'ala Hadis Yang Mengatakan Yang Membatasi Atau Yang Menyebutkan Batasannya Tiga Kali Ataupun Lemah Yang Mengatakan Tambahan Subhanu Rubial Azim Atau Tambahan Subhanu Rubial Azim Wabihamdi Kita Katakan Hadis Tersebut Adalah Hadis Yang Lemah Di Dalam Hadis Tersebut Disebutkan Di Dalam Hadis Tambahan Subhanu Rubial Azim Wabihamdi Tambahan Wabihamdi Kita Katakan Lemah Tetapi Hadis Hadis Surawi Yang Meriwetkan Hadis Tersebut Yang Tidak Menyebutkan Tambahan Mereka Menyebutkan Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Mereka Menyebutkan Bahawasanya Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Ketika Apa Namanya Mengucapkan Wabihamdi Mereka Tidak Menyebutkan Wabihamdi Tetapi Kata Mereka Bahawasanya Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Beliau Tidak Juga Menyebutkan Tambahan Tiga Artinya Rasulullah Sallam Ketika Beliau Membaca Subhan Rabbil Azim Di dalam Sebagian Riwayat Tidak Menyebutkan Tiga Kali Di dalam Sebahagian Riwayat Disebutkan Di antara Riwayat Abdullah Ibn Salih Ketika Mereka Hadis Dari Musa Ibn Ayyub Mereka Mengatakan Bahwasanya Nabi Sallallahu Sallam Pernah Membaca Tiga Tiga Kali Membaca Subhanallah Rabi Al-Azim Nah Dari Sini Para Ulama Rahim Allah Berserisih Berapa Batasan Yang Paling Banyak Membaca Tasbih Ini Apakah Tiga Kali Pertama Para Ulama Rahim Allah Mengatakan Bahwasanya Kata Mereka Membaca Doa Ini Paling Banyak Kata Mereka Tiga Kali Ini Pendapat Yang Pertama Kata Mereka Paling Banyak Dibaca Tiga Tiga Kali Sebagian Ulama Mengatakan Tidak Boleh Lebih Dari Tiga Ada Pun Di dalam Sebagian Riwayat Disebutkan Nabi Pernah Membaca Tiga Kali Bukan Artinya Itu Pembatasan Bukan Artinya Itu Pembatas Pembatasan Dan Juga Bukan Berarti Kata Mereka Sunnah Itu Ditutup Dengan Witir Kata Mereka Berapapun Itu Boleh Lebih Dari Tiga Itu Boleh Wallah To'ala Alam Dari Pendapat Yang Ada Ini Pendapat Yang Paling Kuat Dalam Masalah Ini Adalah Seseorang Boleh Membaca Zikir Di Waktu Ruku Ini Boleh Boleh Dia Baca Lebih Dari Tiga Tiga Kali Dan Juga Tidak Mesti Ditutup Dengan Witir Kalau Misalnya Pian Membacanya Sampai Enam Kali Misalnya Kemudian Pian Bangkit Boleh Tidak Ada Masalah Dan Tidak Haruskan Ditutup Dengan Dengan Bilangan Yang Ganjil Kemudian Para Ulama Juga Mengatakan Kalau Solatnya Berjamaah Maka Itu Disesuaikan Dengan Keadaan Imam Kalau Imamnya Lama Rukuknya Maka Perbanyak Doa Ini Perbanyak Doa Ini Baik Itu Kita Membaca Subhanak Allahumma Wabiham Dika Allahum Magfirli Kita Rukuk Kita Membaca Subhanak Allahumma Wabiham Dika Allahum Magfirli Imamnya Belum Bangkit Maka Ulangi Lagi Perbanyak Lagi Doa Doanya Walaupun Itu Lebih Dari Tiga Kali Ini Kalau Solat Berjamaah Maka Tergantung Imam Kalau Solat Sendiri Bapak Ibu Kalau Solat Sendiri Maka Itu Dilihat Dari Bacaan Kita Kalau Solat Kita Panjang Solat Kita Panjang Bacaannya Di Waktu Berdiri Maka Rukuknya Juga Disundahkan Pan Panjang Otomatis Kalau Rukuk itu Panjang Otomatis Doanya Makin Pan Panjang Artinya Doanya Diulang Ulang Maka Kata Para Ulama Di dalam Solat Berjamaah Seorang Makmum Mengikuti Imam Kalau Imam Panjang Rukuknya Maka Kita Panjang Kan Juga Doanya Kita Ulang Ulang Kalau Di dalam Solat Sendiri Maka Dilihat Kondisi Kita Di Waktu Berdiri Tadi Apakah Bacaannya Panjang Kalau Bacaannya Panjang Sunnah Rukuk Sujudnya Juga Pan Panjang Ketika Rukuk Dan Sujudnya Panjang Maka Disunnahkan Seseorang Mengulang Zikir Tersebut Lebih Dari Satu Kali Dua Kali Tiga Kali Empat Kali Lima Kali Enam Enam Kali Ada Di dalam Sebagian Riwayat Nabi Pernah Membaca Subhanallah Bila Azim Tiga Kali Ini Kata Para Ulama Pertama Ini Tidak Ada Pembatasan Sebetulnya Yang Kedua Ada Sebagian Riwayat Yang Sifatnya Mutlak Bagian Jalur Mengatakan Nabi Tidak Disebutkan Berapa Kali Nabi Membacanya Ini Menunjukkan Kata Ahlul Ilham Ini Tidak Ada Pembatasan Di dalam Membaca Doa Di Waktu Ruku Sehingga Tadi Tidak Harus Tiga Boleh Empat Boleh Lima Boleh Enam Tetapi Biasanya Orang Yang Dalam Kondisi Sedang Biasanya Orang Membacanya Tiga Tiga Kali Biasanya Demikian Wallahu Ta'ala Kemudian Bapak Ibu Ikhwan Dan Akhwat Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Kemudian Disini Syekh Rahim Allah Ta'ala Hafiz Allah Ta'ala Beliau Melanjutkan Tentang Masalah Yang Ketiga Kata Beliau Berzikir Ketika Iktidal Setelah Mengucapkan Rabbana Lakalham Kemudian Kata Beliau Zikir Zikir Yang dimaksud Adalah Sebagai Berikut Mil' Samawati Wa Mil' Al-Ar Wa Ma Bayna Huma Wa Mil' Amash Shikta Min Shai Baad Ahla Al-As-Sanai Wal-Majdi Ahakku Ma Kalal Abdu Wa Kulluna Laka Abdu La Mani Alima A'tayta Wa La Mu'chia Lima Manakta Wa La Yanfa'u Jaljaddi Min Kaljad Ya Allah Rabb kami Segala Puji Hanya Bagimu Pujian Sepenuh Langit Dan Bumi Sepenuh Apa Yang Ada Di Antara Keduanya Dan Sepenuh Apa Yang Engkau Kehendaki Dan Segala Sesuatu Engkau Yang Memiliki Pujian Dan Tempat Yang Tinggi Zikir Yang Paling Berhak Diucapkan Seorang Hamba Kami Semua Adalah Hambamu Ya Allah Tidak Ada Satu Makhluk Pun Yang Mampu Mencegah Apa Yang Engkau Berikan Dan Tidak Ada Satu Makhluk Pun Yang Mampu Memberi Jika Engkau Tidak Menghendakinya Kekayaan Yang Kemudian Syekh Membawakan Juga Doa Yang Lain Rabbana Walakal Hamdan Kethiran Tayiban Mubarakan Fih Ya Rabb Kami Bagimu Segala Pujian Yang Banyak Dan Penuh Keberkahan Bapak Ibu Ikhwan Dan Akhwat Yang Dimuniakan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Disini Syekh Menyebutkan Dua Jenis Doa Ketika Ruh Ketika Iktidal Ketika Ketika Iktidal Pertama Bapak Ibu Ikhwan Dan Akhwat Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Doa Di Waktu Iktidal Ini Sebetulnya Banyak Tapi Disini Syekh Hanya Menyebutkan Dua Saja Saya Akan Sebutkan Dantara Doa Di Waktu Iktidal Pertama Mengucapkan Rabbana Lakal Lakal Ham Yang Kedua Kita Mengucapkan Boleh Mengucapkan Allahumma Rabbana Lakal Lakal Ham Yang Ketiga Kita Mengucapkan Rabbana Kita Mengucapkan Allahumma Rabbana Walakal Ham Yang Ketiga Kita Mengucapkan Rabbana Lakal Ham Gak Ada Waw Yang Keempat Allahumma Rabbana Lakal Ham Tidak Ada Tambahan Waw Jadi Rabbana Lakal Ham Atau Rabbana Walakal Ham Ada Waw Waw Kemudian Yang Ketiga Allahumma Rabbana Lakal Ham Yang Keempat Allahumma Rabbana Lakal Ham Jadi Rabbana Lakal Ham Rabbana Walakal Ham Ini Dua Tambahan Waw Dan Tidak Ada Pakai Waw Kemudian Kita Mengucapkan Allahumma Rabbana Lakal Ham Atau Kita Mengucapkan Allahumma Rabbana Walakal Ham Ini Empat Jenis Zikir Yang Juga Pernah Dibaca Oleh Nabi Salallahu Salam Salah Dibaca Oleh Nabi Ada Juga Mil As Samawati Wa Mil Al Ard Dan Ulama Sepakat Zikir Ini Merupakan Zikir Yang Dibaca Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tetapi Bapak Ibu Ikhwan Dan Akhwat Yang Dimulikan Oleh Allah Subhan Wa Ta'ala Ahlul Ilam Berserisih Tambahan Zikir Yang Dibawakan Oleh Syekh Tadi Disini Tambahan Ham Dan Kethiran Tayyiban Mubarakan Fih Apakah Tambahan Ini Bagian Dari Doa Zikir Di Waktu Iktidal Atau Tidak Terjadi Di kalangan Para Para Ulama Rahim Allah Ta'ala Sebagian Ahlu Ilam Mengatakan Bahawasanya Tambahan Rabbana Walakal Hamdan Kethiran Tambahan Hamdan Kethiran Tayyiban Mubarakan Fih Kata Mereka Tambahan Ini Bukan Tambahan Doa Di Waktu Iktidal Melainkan Kata Mereka Tambahan Ini Muncul Akibat Sahabat Itu Bersin Di Waktu Iktidal Ketika Dia Bersin Di Waktu Iktidal Sahabat Ini Mengucapkan Hamdan Kethiran Tayyiban Mubarakan Fih Di Waktu Iktidal Dan Itu Dikuatkan Di Dalam Hadis Yang Lain Yaitu Hadis Rifa' Ibn Rafiq Beliau Mengatakan Kata Beliau Sholaitu Khalfan Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Kata Rifa' Saya Sholat Di Belakang Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Fa'atistu Kemudian Saya Ber Bersin Kata Beliau Fa'kultu Alhamdulillah Hamdan Kethiran Tayyiban Mubarakan Fih Mubarakan Alayna Kemudian Ketika Nabi Selesai Solat Kata Beliau Nabi Pun Berkata Manil Mutakallim Fis Solat Kata Nabi Siapa Yang Berbicara Di Waktu Solat Tadi Ditanya Oleh Nabi Siapa Yang Berbicara Di Waktu Solat Tadi Para Sahabat Tidak Berani Ada Yang Menjawab Sampai Tiga Kali Diulangi Nabi Siapa Yang Tadi Yang Berbicara Hamdan Kethiran Tayyiban Mubarakan Fih Kata Rifah Saya Wahai Rasulullah Kemudian Kata Nabi Sallam Sesungguhnya Malaikat Berlomba Lomba Membawa Kalimat Tersebut 30 Malaikat Berlomba Lomba Membawa Kalimat Tersebut Kelah Ke Langit Disini Hadis Menjelaskan Kepada Kita Bahasanya Sahabat Mengatakan Hamdan Kethiran Tayyiban Mubarakan Fih Ini Ketika Dia Ber Bersin Makanya Para Ulama Rahimullah Mengatakan Imam Yang Empat Tidak Ada Tambahan Hamdan Kethiran Tayyiban Mubarakan Fih Kenapa Kata Mereka Karena Ini Disebabkan Bersin Dan Nabi Sallam Tidak Pernah Melakukannya Kata Mereka Nabi Sallam Tidak Pernah Melakukannya Kemudian Yang Kedua Kata Mereka Dan Tidak Diketahui Kalangan Sahabat Yang Mengucapkannya Cuma Rifah Ini Saja Di Kondisi Satu Kali Saja Kemudian Ketiga Kata Mereka Bahwasanya Tidak Dikenal Di Kalangan Para Ulama Rahimullah Ta'ala Madhab Yang Empat Dan Seterusnya Mereka Berpendapat Mengucapkan Hamdan Tamat Di Madhab Mereka Maka Ini Beberapa Alasan Di Kalangan Ahlul Ilam Bahwasanya Doa Hamdan Kethiran Tayyiban Mubarakan Fih Ini Berkaitan Tentang Masalah Bersin Di Waktu Di Waktu Solat Bukan Berkaitan Doa Secara Khusus Di Waktu I Tidak Wallahu Ta'ala Alam Ini Ada Khirat Di Kalangan Para Ulama Dalam Masalah Masalah Ini Tapi Saya Condong Pada Pendapat Madhab Yang Empat Bahwasanya Doa Ini Hanya Khusus Ketika Seseorang Bersin Ada pun Tidak Bersin Maka Dia Mencukupkan Doa Tadi Yang Kita Sebutkan Rabbana Lakalham Rabbana Walakalham Atau Dia Mengucapkan Allahumma Rabbana Lakalham Atau Allahumma Rabbana Walakal Walakalham Atau Dia Menambahkan Dengan Atau Ditambahkan Doa Ada pun Tambahan Alhamdulillah Ini Tambahan Yang Terjadi Kelab Di kalangan Para Ulama Rahimah Allah Kemudian Bapak Ibu Ikhwan Yang Diminikan Kemudian Disini Sheikh Juga Mengatakan Yang Keempat Kata Beliau Diantara Sunnah Qul Yang Keempat Adalah Berzikir Di Saat Sujud Berzikir Di Saat Sujud Ada pun Kata Beliau Bacaan Bacaan Zikir Dalam Sujud Adalah Sebagai Berikut Kata Beliau Adalah Allahumma Laka Sajjad Wabika Amant Wala Laka Aslam Sajjada Wajhia Lilladhi Khalaqahu Wasawwarahu Wasyakta Sam'ah Wabasarah Tabarak Allah Ahsan Al-Khalikin Ya Allah Sujudku Hanya Untukmu Aku Beriman Hanya Kepadamu Hanya Kepadamu Aku Berserah Diri Wajahku Sujud Kepada Rab Yang Menciptakan Dan Membentuknya Dan Yang Membelah Pendengaran Dan Penglihatan Maha Sesuci Allah Sebaik Baik Pencipta Atau Dia Mengucapkan Subhanak Allahumma Rabbana Wabihamdika Allahumma Gfir Atau Dia Mengatakan Maha Suci Engkau Ya Allah Rabb kami Dan Dengan Pujianmu Ya Allah Ampunilah Aku Atau Dia Mengucapkan Ini Kata Beliau Subhu Kudus Rabbul Malaikati Warruh Maha Suci Dan Maha Kus Rabb Malaikat Dan Dan Ruh Atau Dia Mengucapkan Subhanah Diljabarut Wal Malakut Wal Kibriya Wal Azamah Maha Suci Rabb Yang Memiliki Keperkasaan Kerajaan Kesombongan Dan Kebesaran Bapak Ibu Ikhwan Dan Akhwad Yang Dibilikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di antara Sunnah Di dalam Solat Di bacaan Di dalam Solat Adalah Bacaan Berzikir Di saat Sujud Di sini Syekh Menyebutkan Ada Lima Empat Bacaan Yang Dibaca Di waktu Sujud Dan Juga Ada Doa Yang Dibaca Oleh Nabi Sallam Di waktu Sujud Adalah Nabi Sallam Beliau Kadang Membaca Dengan Subhan Rabbiyal A'la Membaca Dengan Subhan Rabbiyal A'la Ini Juga Di antara Doa Yang Dibaca Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Para Ulama Rahimah Allah Ta'ala Juga Berserisih Pada Khusus Pada Doa Subhan Rabbiyal A'la Apakah Ada Tambahan Rabbiyal Amdi Ataukah Tidak Ada Yang Benar Tidak Ada Yang Benar Tidak Ada Karena Hadis Subhan Rabbiyal Azim Rabbiyal Dan Hadis Subhan Rabbiyal A'la Wabihamdi Itu Hadis Yang Satu Berasal Dari Hadis Rabbiyal Amir Dan Tambahan Subhan Rabbiyal A'la Wabihamdi Tambahan Datang Dari Lais Ibni Sa'ad Dan Rawi Rawi Yang Lain Tidak Menyebutkan Tambahan Tersebut Ketika Mereka Hadis Ini Dari Musa Ibni Ayyub Oleh Kena Itu Yang Benar Tidak Ada Tambahan Wabihamdi Cukup Dia Mengucapkan Subhan Rabbiyal A'la Mengucapkan Subhan Rabbiyal A'la Maka Silahkan Pilih Doa Di Waktu Sujud Boleh Dia Membaca Allah Melaqah Sajjid Boleh Dia Membaca Subhan Subhan Rabbiyal Makhfirli Boleh Dia Membaca Subhu Kudus Boleh Dia Membaca Subhan Dil Jabarud Boleh Dia Membaca Subhan Rabbiyal A'la Kemudian Timur Pertanya Ustaz Berapa Kali Minimal Minimal Satu Kali Paling Banyak Berapa Kali Ustaz Tidak Ada Batasannya Boleh Lebih Dari Satu Satu Kali Tiga Kali Empat Kali Lima Kali Enam Kali Tujuh Kali Apakah Hats Ditutup Dengan Witir Ustaz Zikir Ini Bilangannya Tidak Harus Tidak Hats Ditutup Dengan Bilangan Yang Ganjil Boleh Genap Tetapi Disebutkan Sebagai Riwayat Nabi Maka Kalau Seandainya Ada Sebagian Orang Menutup Bacaannya Dengan Bilangan Yang Genap Tidak Mengapa Kalau Seandainya Ada Orang Mempaskan Bilangan Ganjil Pun Tidak Tidak Mengapa Intinya Tidak Ada Batasan Maksimal Di Dalam Membaca Doa Ini Kemudian Bapak Ibu Ikhwan Dan Akhwat Yang Dimulikan Allah Dan Juga Harus Dipahami Bahwasanya Doa Di Dalam Sujud Ini Dan Harus Dipahami Doa Di Dalam Sujud Ini Tidak Ada Kata Para Ulama Semua Sujud Itu Doanya Sama Semua Sujud Doanya Sama Boleh Digunakan Salah Satu Dari Doa Ini Baik Itu Sujud Di Dalam Solat Atau Sujud Sahwi Atau Sujud Sejadah Ya Satu Yang Dikenal Dengan Sujud Tilawah Doanya Sama Bapak Ibu Tidak Ada Bedanya Jadi Anda Kalau Misalnya Sujud Tilawah Ustaz Boleh Anda Ketika Sujud Tilawah Membaca Doa Subhanah Rabi Al-A'la Boleh Anda Ketika Sujud Tilawah Membaca Doa Subhanah Allahum Rabbana Wabiham Dikallah Makhfirli Di Dalam Sujud Sahwi Misalnya Ustaz Saya Bingung Membaca Doanya Apa Silahkan Pilih Dari Doa Boleh Anda Baca Subhanah Nabi Al-A'la Boleh Anda Membaca Subhu Kudus Bul Mala'ikati Warru Atau Anda Pilih Doa Yang Lain Apapun Doa Sujud Itu Semuanya Sama Boleh Dipilih Baik Itu Sujud Sahwi Sujud Tilawah Sujud Syukur Ataupun Sujud Di Dalam Solat Bacaan Sama Sehingga Kata Para Ulama Tidak Ada Bacaan Khusus Di Antara Bacaan Sujud Tersebut Semuanya Sama Di Waktu Sujud Bacaan Bacaannya Apapun Jenis Sujudnya Kita Mengenal Di Dalam Ibadah Itu Ada Sujud Tilawah Sujud Syukur Kemudian Sujud Sahwi Dan Sujud Di Dalam Solat Dan Ini Tidak Ada Bedanya Bacaan Bacaannya Kemudian Bapak Ibu Ikhwan Dan Akhwad Yang Dibilikan oleh Allah Subhanahu Ta'ala Kemudian Disini Syekh Mengatakan Kata Beliau Memperbanyak Doa Ketika Sujud Kerana Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Pernah Besabda Kata Nabi Sallam Besunggu-sunggu Kalian Berdoa Ketika Sujud Kerana Kemungkinan Besar Saat Itu Doamu Dikabulkan Maknanya Doamu Ketika Sujud Layak Untuk Dikabulkan Dan Nabi Sallallahu Sallam Berdoa Di dalam Sujudnya Allahumma Fir Lidhanbi Kullahu Wadiqahu Wajillahu Wa awalahu Akhirah Wa alaniyatahu Wasirrah Ya Allah Ampunilah Semua Dosaku Yang Tidak Terlihat Dan Yang Terlihat Yang Awal Terdahulu Dan Yang Akhir Yang Yang Terang Terangan Dan Yang Tersembunyi Bapak Ibu Ikhwan Yang Dibunyikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di antara Sunnah Juga Yang Kita Lakukan Di waktu Sujud Adalah Perbanyak Doa Memperbanyak Doa Selain Zikir Tadi Yang Kita Sebutkan Perbanyak Doa Meminta Doa Berdoa Sama Allah Di Waktu Sujud Sujud Kapan Sujud Yang Pertamakah Sujud Yang Terakhirkah Di Sujud Yang Mana Saja Di Rakat Tersebut Rakat Pertama Rakat Kedua Rakat Ketiga Rakat Keempat Tidak Masalah Baik Itu Anda Setiap Sujud Anda Berdoa Silahkan Setiap Rakaat Anda Berdoa Silahkan Karena Kata Nabi Sallam Sangat Mudah Doa Manusia Itu Dikabulkan Oleh Allah Ketika Dia Berdoa Di Waktu Sujud Maka Perbanyak Doa Di Waktu Sujud Sebagian Kalangan Mereka Menghususkan Doa Ketika Disujud Terakhir Mereka Menganggap Bahwasannya Disujud Terakhir Itulah Tempat Berdoa Berdoa Ini Keliru Bahwasannya Tidak Hanya Sujud Terakhir Di Setiap Sujud Di Rakat Kita Boleh Berdoa Berdoa Tidak Hanya Sujud Terakhir Tetapi Mungkin Ada Sebagian Orang Melakukannya Sering Disujud Terakhir Karena Tekutan Lupa Karena Kalau Berdoa Kelawasan Di Rakat Pertama Bingung Tadi Rakat Pertama Rakat Kedua Mungkin Kadang Kadang Sebagian Orang Bingung Akhirnya Dia Kalau Sujud Terakhir Nyaman Aku Menghitungnya Mudah Aku Menghitungnya Karena Kalau Aku Berdoa Berarti Sujud Terakhir Sudah Tidak Masalah Kalau Seandainya Orangnya Pelupa Tapi Keyakinan Doa Itu Hanya Di Sujud Terakhir Tidak Boleh Sebetulnya Bebas Dimana Saja Boleh Tapi Kalau Anda Ingin Mudah Biar Tidak Ragu Di Salat Berapa Karena Takutnya Doanya Panjang Benar Karena Masalahnya Hidupnya Banyak Sekali Masalah Lawan Keluarga Masalah Bisnis Masalah Lawan Tetangga Berataan Bermasalah Hidupnya Bermasalah Semua Akhirnya Banyak Yang dia Minta Sama Allah Saking Lamanya Dia Lupa Rakat Berapa Sudah Tadilah Sehingga Ketika Dia Takut Akhirnya Dia Jadikan Doanya Disujud Terakhir Tidak Ada Masalah Sebetulnya Selama Dia Tidak Meyakini Doa Itu Hanya Disujud Terakhir Disujud Apa Saja Boleh Kemudian Bapak Ibu Ikhwan Dan Akhwat Yang Berdoa Di dalam Sujud Ini Apakah Harus Dengan Bahasa Arab Atau Boleh Seseorang Berdoa Di Waktu Sujud Ini Menggunakan Bahasa Indonesia Boleh Tidak Pertama Ulama Sepakat Tidak Boleh Di dalam Solat Itu Ada Pembicaraan Selain Bacaan Al-Quran Dan Berdikir Kepada Allah Boleh Tidak Seseorang Berdoa Itu Menggunakan Bahasa Indonesia Apalagi Tidak Hapal Doa Yang Ada Dalam Al-Quran Atau Yang Pernah Dipanjatkan Oleh Nabi Para Ulama Mengatakan Boleh Seseorang Itu Berdoa Dalam Bahasa Indonesia Kalau Dia Tidak Bisa Bahasa Arab Kalau Dia Tidak Bisa Bahasa Arab Maka Tidak Mengapa Dia Berdoa Di Dalam Dengan Bahasa Yang Dia Bisa Tidak Ada Masalah Kalau Begitu Ustaz Kalau Boleh Berdoa Dengan Bahasa Yang Kita Pahami Apakah Dikeraskan Apa Di Dalam Hati Doanya Apakah Dikeraskan Ataukah Diucapkan Di Dalam Di Hati Kata Para Ulama Berdoa Itu Asalnya Diucapkan Ya Bukan Di Dalam Di Dalam Hati Maka Teringat Kita Bisa Mendengarnya Walaupun Tidak Tidak Keras Oleh Karena Para Ulama Mengatakan Boleh Berdoa Di Waktu Sujud Dengan Bahasa Yang Kita Bisa Ketika Kita Tidak Mampu Atau Tidak Bisa Berbahasa Berbahasa Arab Kemudian Bapak Ibu Ikhwan Akhwat Yang Dimulikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Disini Syekh Mengatakan Kemudian Kata Beliau Yang Kelima Diantara Sunnah Fi'liyah Yang Kelima Adalah Berdoa Diantara Dua Sujud Berdoa Diantara Dua Sujud Yaitu Dengan Doa Berikut Bapak Ibu Ikhwan Yang Diblaikan Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dua Doa Yang Disebutkan Oleh Syekh Tadi Dua Doa Yang Disebutkan Oleh Syekh Tadi Adalah Hadis Yang Paling Bagus Hadis Yang Paling Bagus Ada Selain Itu Doa Doa Di Antara Dua Sujud Itu Semua Hadis Lemah Sekali Atau Hadis Yang Lemah Yang Disebutkan Oleh Syekh Ini Dua Doa Ini Yang Paling Bagus Dari Hadis Yang Ada Bapak Ibu Ikhwan Yang Dimulikan Apakah Ada Doa Di Antara Dua Sujud Atau Tidak Ada Kenapa Mereka Berselisih Karena Perselisihan Mereka Tentang Derajat Hadis Ini Pendapat Yang Pertama Di Kalangan Ulama Khusus Nambah Dabi Hanifah Kata Mereka Tidak Ada Doa Ya Di Tidak Ada Doa Di Duduk Di Antara Dua Dua Sujud Ya Kata Mereka Tidak Ada Doa Diduduk Dua Sujud Tetapi Kata Mereka Boleh Dia Berdoa Di Dalam Solat Sunnah Minta Ampunan Jadi Masalah Abi Hanifah Kata Mereka Tidak Ada Doa Duduk Dua Sujud Di Dalam Solat Wajib Tetapi Boleh Kalau Di Dalam Solat Sunnah Dia Berdoa Minta Ampunan Kepada Allah Ketika Duduk Dua Dua Sujud Jumur Ulama Rahimah Allah mengatakan Diantara Duduk Diantara Dua Dua Sujud Dan Ini Pendapat Madhab Syafi'i Maliki Dan Hanbali Mereka Mengatakan Ada Doa Diantara Dua Dua Sujud Apa Dalil Pendapat Para Ulama Yang Mengatakan Tidak Ada Doa Diantara Duduk Dua Dua Sujud Kata Mereka Di Antara Dalilnya Adalah Kata Mereka Pertama Kata Mereka Tidak Ada Hadis Yang Sahih Tentang Masalah Duduk Doa Duduk Diantara Dua Dua Sujud Kata Mereka Tidak Diantara Duduk Diantara Dua Sujud Termasuk Hadis Yang Dibawakan Oleh Ini Dianggap Oleh Madhab Abu Hanifah Hadis Yang Lemah Makanya Saya Katakan Hadis Yang Yang Paling Bagus Periwayit Dua Hadis Ini Tapi Madhab Abu Hanifah Dianggap Hadis Ini Hadis Yang Lemah Ada Menjumlah Ulama Mereka Mengatakan Bahawasanya Kata Mereka Ada Doa Diantara Duduk Diantara Dua Dua Sujud Kata Mereka Kami Punya Dalil Secara Umum Yang Menjelaskan Disitu Ada Doa Duduk Diantara Dua Dua Sujud Apa Dalilnya Kata Mereka Hadis Abu Hurairah Yang Diwet Kan Oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim An Abu Hurairah Radiyallahu To'ala Anhu An Nabiya Sallallahu Alayhi Wasallam Dakhla Almasjid Fadakhla Rajulun Fasalla Summa Jaha Fasallama Ala Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Faradda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Faqal Irji Fasalli Fa Inneka Lam Salli Summa Kalim Sallam Irfa Hatta Tatma Inna Jalisan Summa Sjud Hatta Tatma Inna Sajidan Summa Fadha Fasallatika Kulliha Dari Abu Hurairah Radiyallahu To'ala Anhum Bila Mengatakan Susung Nabi Sallallahu Masuk Masjid Kemudian Masuk Seseorang Dia Salat Kemudian Dia Datang Dan Dia Pun Salam Kepada Nabi Dabi Pun Menjawab Salam Kemudian Ketika Nabi Menjawab Salam Nabi Memerintahkan Orang Tersebut Untuk Mengulangi Solat Kata Nabi Sesungguhnya Engkau Belum Solat Terus Semacam Itu Sampai Orang Tersebut Tidak Sanggup Lagi Karena Disuruh Oleh Nabi Mengulang Solat Terus Kemudian Nabi Pun Mengajari Orang Tersebut Di Antara Pengajaran Nabi Kepada Sahabat Yang Mulia Ini Beliau Berkata Kata Beliau Jika Engkau Bangkit Dari Sujud Kata Beliau Hendaklah Engkau Tumak Ninah Ketika Engkau Bangkit Dari Sujud Artinya Ketika Duduk Di antara Dua Sujud Disuruh Nabi Tumak Tumak Ninah Kata Para Ulama Perkataan Nabi Ketika Engkau Bangkit Dari Sujud Hendaklah Engkau Tumak Ninah Maka Disini Menunjukkan Bahwa Disini Ada Zikir Karena Di dalam Sholat Itu Tidak Ada Namanya Orang Berdiaman Kededak Dalam Sholat Di dalam Sholat Pasti Ada Zikir Maka Dalam Sholat Itu Tidak Ada Kita Di waktu Sholat Itu Berdiam Tidak Membaca Sesuatu Maka Pasti Dalam Sholat Ada Zikir Maka Ketika Nabi Menyurut Mak Ninah Berarti Disitu Ada Zikir Kata Para Ulam Makanya Kata Ahlul Elam Disunnahkan Membaca Doa Ketika Duduk Di antara Dua Dua Sujud Wallahu Ta'ala Alam Pendapat Jumur Ini Pendapat Yang Paling Kuat Dibandingkan Madhab Abu Abu Hanifah Oleh Kerana Seseorang Ketika Dia Duduk Di Dua Sujud Dia Membaca Doa Membaca Doa Duduk Di antara Dua Dua Sujud Boleh Dia Mengucapkan Doa Rabbiyakfirli Rabbiyakfirli Boleh Juga Dia Mengucapkan Doa Allahumma Firli Warhamni Wazburni Wahdini Warzukni Makanya Juga Tidak Tidak Mengapa InsyaAllah Para Ulama Sebagian Doa Ada Tambahan Warfa'ni Ada Sebagian Doanya Tambahan Warfa'ni Tambahan Warfa'ni Ini Tambahan Yang Sangat Lemah Ada Tambahan Warfa'ni Di Dalam Duduk Dua Sujud Tambah Sangat Lemah Kenapa Karena Dalam Sadat Ada Kamil Ibn Ala Kamil Ibn Ala Ini Tidak Bagus Dalam Periwetan Hadis Dan Dia Sendirian Meriwetkan Hadis Hadis Ini Sehingga Tambahan Kata Para Ulama Didoa Allahumma Firli Warhamni Wazburni Warfa'ni Warzukni Wahdini Ini Kata Mereka Tambahan Yang Ada Kemudian Kata Beliau Yang Keenam Diantara Sunnah Fikliyah Sunnah Quliyah Di Dalam Solat Adalah Mengucapkan Salawat Atas Nabi S.A.W. Setelah Tasyawut Awal Dan Akhir Direwetkan Dari Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Beliau Berkata Kami Menyediakan Siwak Dan Airudu Untuk Rasulullah S.A.W. Kemudian Allah Membangunkan Beliau Sesuai Kehendaknya Setelah Bangun Beliau S.A.W. Bersiwak Berudu Dan Mengerjakan Solat Sembilan Rakaat Beliau Tidak Duduk Pada Rakaat Rakaat Tersebut Kecuali Pada Rakaat Kedelapan Ketika Duduk Beliau S.A.W. Berdoa Kepada Rabnya Dan Besarawat Kepada Nabi Setelah Itu Beliau S.A.W. Bangkit Menuju Rakaat Kesembilan Tanpa Mengucapkan Salam Kemudian Beliau Mujirobnya Dan Bersalawat Kepada Nabi Kemudian Beliau Berdoa Lalu Mengucapkan Salam Bacaan Salat Yang Paling Baik Kata Syah Adalah Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Salli Ta'ala Ali Ibrahim Innaka Hamidun Majid Allahumma Barik Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Barik Ta'ala Ali Ibrahim Innaka Hamidun Majid Ya Allah Limpahkanlah Rahmat Kepada Muhammad Dan keluarga Keluarga Muhammad Sebagaimana Engkau Melimpahkan Rahmat Kepada Keluarga Ibrahim Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji Lagi Maha Agung Limpahkanlah Keberkahan Kepada Muhammad Dan keluarga Muhammad Sebagaimana Engkau Melimpahkan Keberkahan Pada keluarga Ibrahim Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji Lagi Maha Agung Bapak Ibu Ikhwan Akhwat Yang Dibliyikan Ala Allah Subhan Wa Ta'ala Di sini Saya menjelaskan Bahusanya Disunnahkan Di antara Sunnah di dalam Solat Adalah Mengucapkan Solawat Pada Tersyahut Awal Dan Dan Akhir Pertama Yang ingin Saya jelaskan Para ulama Rahimahullah Berserisih Masalah Mengucapkan Solawat Diterjahut Awal Sebagian Ahlu ilam Mengatakan Tidak Sunnah Mengucapkan Solawat Diterjahut Awal Dan Ini Pendapat Madhab Abi Hanifah Madhab Maliki Madhab Hanbali Dan Perkataan Yang lama Dari Perkataan Imam Syafi Kata Beliau Tidak Sunnah Mengucapkan Solawat Pada Tersyahut Pertama Pendapat Yang kedua Pendapat Yang kedua Adalah Pendapat Madhab Syafi'i Disunnahkan Mengucapkan Solawat Di Tersyahut Awal Ada pun Dalil Yang dijadikan Dalil oleh Para ulama Sebetulnya Adalah Hadis Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Yang dibawakan Oleh Syekh Tadi Bahwasanya Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Di dalam Solat Malam Beliau Mengucapkan Bersolawat Di dalam Solat Solat Malam Tetapi Sebetulnya Hadis ini Kata para ulama Rahimullah Ta'ala Hadis ini Pengucapan Salawat Dalam hadis ini Adalah Lemah Kata para ulama Pengucapan Salawat Di dalam Hadis ini Adalah Lemah Kenapa Kata mereka Hadis-hadis Yang sahih Hadis ini Diriwetkan Dengan Banyak Jalur Banyak Banyak Jalur Rawi-rawi Hadis ini Diriwetkan oleh Qatadah Qatadah Meriwetkan Hadis ini Dari Sahabat yang Mulia Abdullah Ibni Ibni Abbas Dari Zurara Dari Sa'ad Ibni Hisam Dari Abdullah Ibni Abbas Nah Murid-murid Qatadah Banyak Di antaranya Sa'id Nabi Arubah Sa'id Nabi Arubah Ketika mereka Hadis ini Dari gurunya Qatadah Menyebutkan Nabi Membaca Tasyahud Awal Di tasyahud Awal Nabi Membaca Salawat Di solat Malam Selain itu Selain Muridnya Sa'id Ibn Arubah Murid Qatadah Yang lain Yang begitu Banyak Seperti Hisham Ad-Dastawai Imam Syubah Hammam Abu Awana Ma'amar Lima orang ini Ketika Menyebutkan hadis ini Dari Qatadah Tidak Menyebutkan Nabi S.A.W. Berselawat Di tasyahud Awal Jadi Hadis yang Dibawakan oleh Syih ini Dibawakan Dari jalur Sa'id Nabi Arubah Dari Qatadah Qatadah Mereka Dari Zorarah Zorarah Mereka Dari Sa'id Ibn Hisham Sa'id Ibn Hisham Mereka Dari Abdul Ibn Abbas Abdul Ibn Abbas Mereka Dari Aisyah Yang jadi Permasalahan Ada di muridnya Qatadah Ada nama Sa'id Nabi Arubah Dia Menyebutkan hadis ini Dengan Menyebutkan Nabi Berselawat Sedangkan Murid Kalau ada yang lain Yang begitu banyak Lima orang Hamam Syubah Yahya Makmar Yang lainnya Tidak Menyebutkan Nabi Sallam Membaca Salawat Di tasyahud Awal Di solat Malam Maka tentunya Riwayat yang banyak Ini yang kita pegang Karena dalam ilmu Hadis Kalau rawinya Banyak Siqah Terpercaya Semua Itu yang dipegang Oleh karena itu Wallahu Tala'alam Pendapat yang Mengatakan Membaca Salawat Di tasyahud Awal Itu sunnah Ini pendapat yang kurang kuat Tapi pendapat yang kuat Adalah Kita tidak membaca Salawat Di tasyahud Awal Cukup pada Kalimat Syahadatain Sudah Selesai Sampai disana Ada pun Ya Salawat Maka ini Hadisnya La Lemah Ya hadisnya La Lemah Dan tidak ada hadis Kecuali hadis ini saja Yaitu yang berkaitan Dengan Salat Malam Ada pun dalam salat Wajib Tidak ada satu hadis pun Yang pernah menjelaskan Nabi membaca Salawat Nabi membaca Salawat Di tasyahud awal Kemudian alasan yang kedua Kenapa Kita katakan Tidak ada Membaca salat Di tasyahud awal Karena salawat ini Fungsinya Di dalam salat Adalah Berdoa Karena di tasyahud Akhir itu Ada doa Meminta perlindungan Maka sunnahnya Di dalam berdoa Itu kita mengucapkan Salat Salawat Sedangkan di tasyahud awal Tidak ada doa Di tasyahud awal Tidak ada doa Sehingga Tidak ada salawat Karena salawat itu Mukaddimah untuk Berdoa Berdoa Oleh karena itu Wallahu ta'ala alam Para ulama Rahimahullah ta'ala Mengatakan bahwasannya Jumhur ulama Mengatakan Tidak ada salawat Pada tasyahud awal Ada pun tasyahud akhir Ini sebagaimana Sudah pernah saya jelaskan Bahwasannya ulama khilaf Apakah salawat itu Hukumnya wajib Sunnah Atau rukun Pendapat yang paling kuat Kata saya adalah Pendapat yang mengatakan Salawat itu Hukumnya wajib Di tasyahud Akhir Kemudian Bapak ibu ikhwan dan akhwat Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kata beliau Yang berikutnya Di antara Sunnah-sunnah Qawliyah Di dalam salat adalah Berdoa setelah Tasyahud Awal dan akhir Ada pun doa Setelah tasyahud awal Nabi SAW pernah bersabda Apabila kalian Duduk di setiap dua rakaat Ucapkanlah At-tahiyyatu lillah Segala penghormatan Salawat dan kebaikan Hanya milik Allah Semoga kesejahteraan Senantiasa terlimpah Kepadamu Wahai Nabi Begitu juga Rahmat dan berkahnya Semoga kesejahteraan Senantiasa terlimpah Kepada kami Dan hamba-hamba yang salih Aku bersaksi Bahwa Tiada ilah yang berhak Di sembah Selain Allah Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Adalah hamba Dan utusannya Setelah itu Hendaklah Salah seorang dari kalian Memilih doa Yang ia Harapkan terkabul Kemudian memanjatkannya Kepada Kepada Allah Dan doa Setelah tersyahut akhir Nabi SAW Pernah bersabda Apabila salah seorang Dari kalian Selesai Membaca tersyahut akhir Maka hendaklah Ia berlindung Dari empat hal Dari adab jahannam Dari adab kubur Fitnah hidup Dan mati Dan dari Kejahatan al-masih Ad-dajjal Doa lain Kata beliau Tambahan Yang disebutkan Dalam satu Riwayat Dan dari Segala dosa Dan hutang Yang tidak Tidak berbayar Dalam hadis lain Diewitkan Berbagai macam Doa yang dibaca Diantar tersyahut Dan salam Diantaranya Kata saya Sebagai berikut Ya Allah Sesungguhnya Aku telah Mendalimi diriku Dengan banyak Kezaliman Tidak ada Yang mengampuni Dosa kecuali Engkau Maka berilah Pengampunan Untukku Dari sisimu Dan rahmatilah Aku Kerana sesungguhnya Engkau Maha pengampun Lagi Maha penyayang Atau dia mengucapkan Allahumma fir lima Qaddamtu Wama akhartu Wama asrartu Wama alantu Wama asraftu Wama anta Alamu bihi minni Antal muqaddim Wa antal muakhhir La ilaha ila ant Ya Allah Ampunilah Dosa-dosa aku Yang dahulu Dan yang akan datang Yang aku sembunyikan Dan yang aku tampakkan Serta Apa yang aku lakukan Dengan Dengan Berlebihan Dan yang lebih Engkau ketahui Daripada diriku Engkau lah yang Maha terdahulu Dan engkau lah Yang maha terakhir Tidak ada ilah Yang berhak Disembah Selain engkau Bapak ibu ikhwan Dan akhwat Yang dimulihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Disini Syekh menjelaskan Bahawasanya Hendaknya berdoa Setara tersyat awal Dan tersyat akhir Ada pun Berdoa setara tersyat akhir Ulama sepakat Disunahkan berdoa Setara tersyat akhir Dan doa yang ma'ruf Tetapi Yang menjadi khilaf Adalah berdoa Setara tersyat awal Ada pun hadis-hadis Yang ada adalah Kita berdoa Setara tersyat akhir Ada pun hadis Yang mengatakan Berdoa setara tersyat awal Tidak ada Berdoa setara tersyat awal Tidak Tidak ada Oleh karena itu Wallahu ta'ala alam Yang tepat adalah Berdoa itu Setara tersyat akhir Ada pun berdoa Setara tersyat awal Tidak ada Kenapa tidak ada Karena kita katakan Tidak ada salawat Di tersyat awal Otomatis tidak ada Doa Disah Disana Ada pun hadis-hadis Yang dinukil oleh Disini Ini semuanya adalah Hadis-hadis Yang berkaitan dengan Tersyat awal Tersyat akhir Oleh karenanya Berdoa itu hanya Di tersyat awal Tersyat akhir Doa Seperti apa Abdalnya kita membaca Doa yang datang Dari Nabi Meminta perlindungan Dari empat hal Atau kita membaca Doa yang disebutkan oleh Saya disini Maka boleh kita Baca doa ini Ustaz boleh tidak Saya keluar dari doa ini Saya minta sendiri Dengan doa Saya sendiri boleh Tapi Abdalnya adalah Apa yang datang dari Nabi Itu yang terbaik Tapi kalau kita Ganti dengan cara Doa yang lain Maka tidak mengapa Karena kata Nabi Maka pilihlah dari doa Yang dia kehendaki Tapi kalau anda Mencukupkan doa Dari Nabi Itu yang terbaik Tapi kalau anda ingin Menambah lagi Dari doa yang lain Maka itu tidak Tidak mengapa Wallahu ta'ala Yang terakhir Kata Syekh Diantar sunnah qaulah Yang terakhir Adalah mengucapkan Salam yang kedua Nabi SAW Mengucapkan dua kali Salam dalam solatnya Diberikan dari Amir bin Sa'ad Dari ayahnya Ia berkata Aku pernah melihat Rasulullah SAW Mengucapkan salam Sambil menoleh Ke arah kanan Dan kirinya Hingga terlihat Pipi beliau yang putih Salam yang pertama Merupakan bagian Dairukun Namun salam yang kedua Kata Syekh Adalah sunnah Sebagaimana ditetapkan Oleh Nabi SAW Diberikan dari Aisyah Bahwasannya Rasulullah SAW Mengucapkan salam Dalam solatnya Dengan menolehkan Wajahnya Beliau menengok Sedikit ke arah kanan Berdasarkan ketangan Di atas Kata beliau Maka yang utama Adalah Mengucapkan salam Dua kali Ke kanan dan ke kiri Boleh juga Sesekali Mengucapkan salam Hanya sekali Ke kanan Dengan tujuan Mengamalkan sunnah Bapak ibu Ibu ikhwan dan akhwan Yang dimulikan oleh Allah SWT Yang terakhir Kata beliau adalah Mengucapkan Salam yang kedua Para ulama Rahimahullah Juga berserisih Tentang masalah ini Apakah mengucapkan Salam kedua Itu sunnah Atau bukan Pendapat yang paling benar Sebagai yang dikatakan oleh Syekh Itu sunnah hukumnya Maka yang rukun itu Yang pertama Kita mengucapkan Assalamualaikum Ada pun yang kedua Assalamualaikum Itu sunnah Maksudnya bagaimana Kalau itu dikatakan sunnah Maka ketika anda Mengucapkan Assalamualaikum Kemudian batal Di salam yang kedua Tidak ada masalah Tapi kalau batalnya Di salam yang pertama Assalamualaikum Belum selesai Maka ini batal Salat kita Tapi kalau batalnya Di salam yang kedua Assalamualaikum Kemudian ke kiri Assalamualaikum Batal Tidak ada masalah Salat kita sah Salat kita diterima oleh Allah SWT Dan apa yang disampaikan Oleh saya disini betul Bahwasanya Mengucapkan Salam Yang kedua itu Hukumnya Sunnah Di dalam Di dalam salat Bukan perkara hukum Atau kahwa Wajib Wallahu ta'ala alam Dan insya Allah Nanti kita lanjutkan Tentang masalah Sunnah juga Di dalam salat Yaitu berzikir Berdoa setelah salat Apa saja doa setelah Setelah salat Dan insya Allah Nanti kita akan bahas Pada pertemuan berikutnya Insya Allah Mungkin Ini yang bisa saya sampaikan Sisa waktu yang ada Mungkin kita gunakan Untuk tanya-tanya jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin bertanya Bacaan duduk Dan kedua sujud Yang sahih Allahummaqfirli Atau Rabbikfirli Kedua-duanya Warid Rabbikfirli Atau Allahummaq Allahummaqfirli Tetapi saya katakan Juga sanatnya bermasalah Tapi ini yang paling terbaik Ini yang terbaik Terbaik Boleh sesama Mengucapkan Allahummaqfirli Boleh Mengucapkan Rabbikfirli Rabbikfirli Juga Juga boleh Baik Barakallahu fikum ustaz Ijin bertanya Di luar tema Bagaimana Cara menentukan Satu harinya Umur seorang anak Ketika baru lahir Adakah dalil khusus Atau tek Doa Untuk anak baru lahir Ketiga Apakah Mengurangi Abdaliyah Ketika Akikah Akikahkan anak Lebih dari hari ketujuh Pertama Menentukan Lahirnya Seorang anak itu Dilihat Dia lahirnya Sebelum terbenam matahari Apa Setelah terbenam matahari Hari ini Hari Jumat Ketika anak itu Lahir Sebelum terbenam matahari Pada hari Jumat Maka dihitungnya Hari Jumat Ini hari pertamanya Jadi nanti Akikahnya Hari Kamis Tapi kalau lahirnya Hari Jumat ini Setelah terbenam matahari Maka dihitungnya Hari Sab Sabtu Akikahannya Berarti nanti Hari Jum Jumat Jadi dihitungnya Satu hari itu Dilihat Dari Sebelum Dan sesudah Terbenam matahari Kalau sebelum terbenam matahari Lahirnya Maka hari itu Dianggap Kalau lahirnya setelah Terbenam matahari Maka dihitung Hari besok Besoknya Kemudian Apakah ada Dari khusus Atau Tek Doa Untuk anak baru lahir Tidak ada Maka kalau anak lahir Langsung saja Langsung saja Anda kasihkan nama Kalau namanya sudah disediakan Langsung saja kasih Abdullah Abdurrahman Atau Atau Kalau namanya Perempuan Izdihar Ibtihal Atau Yang semisalnya Maka Silahkan Dia Memberikan nama yang indah Bagi anak Anaknya Maka jangan pula Anak lahir Namanya sudah ada Menunggu hari ketujuh Langsung saja kasih Kasian anak dipanggil Kada tahu Uy 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 Gak ada nama Namanya Panggil Panggil Kalau sudah ada Namanya Siapkan Panggil Namanya Tidak perlu menunggu Hari ketujuh Kemudian Apakah Mengurangi Abdaliyah Ketika Akikahan Anak Lebih dari Hari ketujuh Asunahnya Hari ketujuh Abdalnya Hari ketujuh Kalau seandainya Tidak bisa Ya tidak mengapa Tapi kalau ditanya Mana yang lebih Abdalnya Abdalnya Hari ketujuh Itu yang terbaik Ya itu yang ter Terbaik Tapi tidak mengapa Lewat dari hari ketujuh Tapi kalau anda bertanya Abdaliyah Tentu yang paling Abdal adalah Hari ketujuh Bukan di hari yang Setelahnya Wallahu ta'ala alam Baik Bersiak Mungkin ini yang bisa Kita sampaikan Pada pertemuan kali ini Saya tutup dan Dua kapal majlis Subhanallah Wabihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!